Yuh, halo semuanya, balik lagi dengan aku Febri di game Thor of Fantasy Jadi di video kali ini, aku mau ngasih unjuk kalian buat cara ngerjain AIDA Cafe ya guys ya Nah, kurang lebih event yang ini, oke Jadi disini sebelum kita mulai, kita itu harus belajar yang dasarnya dulu Yaitu di bagian makanan terbatas, kalian klik aja Nah, disini ada beberapa makanan yang harus kalian kumpulkan dulu Caranya gimana? Caranya kalian misalkan pertama di Apple dulu Di Apple dulu kalian kumpulkan Fallen Fruit Nah, untuk Fallen Fruit sendiri kalian bisa lihat disini Nah, ini kalian bisa ikutin aja petanya atau rutenya Ada di Astra sama di Banges Disini kalian banyak, yaitu kalian tinggal caranya ngambil-ngambilin Fallen Fruit Dan bakal ada kesempatan buat kalian dapetin Apple ini Lanjut, untuk Windbrow Untuk si Willen Board Meat tuh kalian harus matiin babi Ya kurang lebih aku kasih ini apa sih, rutenya ada di Astra kurang lebih Kalian harus ngikutin rutenya aja, biar kalian gampang aja guys ya Itu kalian harus matiin babi dan ada kesempatan untuk mendapatkan ini Willen Board Meat, kalian bisa dapetin ya guys ya Sebanyak mungkin ini agak susah Jadi nggak terus selamanya itu ngedrop terus Jadi ada kesempatan buat ngedropnya, jadi ada drop chance-nya gitu Lanjut, semua bahan ada drop chance-nya sih guys ya Dan ini kalahkan Heine, Heine itu yang kerocok-kerocok Ya kurang lebih gue kasih rute juga yang mungkin yang ada di Astra Yang paling banyak kurang lebih ini Jadi kalian bisa ngikutin aja rutenya ya guys ya Lanjut, untuk ini Kumpulkan Brown Rice Brown Rice itu banyak juga ya guys ya Aku kasih tunjuk, ini ada di Navia Ini buat rutenya, kalian bisa ngikutin aja rutenya ya guys ya Seperti biasa, biar gampang Lanjut, ini Sugar Cub Nah, Sugar Cub ini kalian harus kalahkan Heine of Aida Di sini gue kasih rutenya juga Ini ada di, apa sih Banges Kalian bisa ngikutin aja rutenya Kalian bisa kayak, gue entah di channel dan lain-lain ya guys ya Atau kalian bisa nungguin mereka spawn lagi, bebas Intinya, bebas kalian Untuk Grab atau Anggur Kalian untuk kalahkan Revenger Kalahkan Revenger ya, kurang lebih aku kasih rutenya juga Biar kalian gampang gitu Nah, ini untuk bahan Salmon Bahan yang menurut gue itu agak susah Yaitu kalian harus kayak kalahkan Sobek Buat dapetin ininya Cuman, lebih enak kalian tangkap like bus Like bus itu ikan ya, kurang lebih aku kasih juga rutenya Ini guys ya, biar kalian gampang Jadi, kalian dari Crown Mine sampai ke Apa namanya? Sampai ke daerah Salju Nah, kurang lebih seperti ini agak susah guys ya menurut gue Jadi, kalian bisa ngikutin aja rutenya Oke, kita lanjut aja ke bagian kedua Yaitu di menu terbatas Nah, kalian harus ngisi kosong-kosongan ini Kayak tanda tanya Kayak Mysterious Ingredient Jadi, kalian harus tau disini tuh apa gitu Nanti aku kasih tau guys Ini ada berapa ini Satu, dua, tiga, empat, dan lima ya guys ya Jadi, ada lima masakan yang belum kebuka Oke, kita lihat gue aja yang pertama ya guys ya Yang kurang lebih seperti yang ini Kita pertama harus ngumpulin semua bahan dulu disini ya guys ya Setidaknya kalian harus muncai Dua atau tiga Biar kalian bisa ngebuka makanannya Oke, pertama kalian di tempat masak Ya, tempat masak banyak ya guys ya Aku ada di Apa namanya? Banges Kalian bisa ke banges juga, gak apa-apa Langsung aja ke tempat masakan Nah, di tempat masakan ini ada tiga guys ya Nah, terbatas ini Kalian harus ngebuka lima masakan yang ini Yang cuma ada di event nantinya Nah, kalian isi bagian kreasi ya guys ya Di bagian kreasi kita bakal bikin makanan pertama dulu Yaitu Makanan baru Yang tanda tanya tadi Nah, pertama kalian bakal masukin yang namanya Ini, chicken yang ini guys Chicken turkey Kalian masukin aja chicken turkey Terus, kedua kalian masukin apel Dan ketiga masukin yang tadi potato Itu cluenya potato Sama brokoli Ya, sama brokoli Kalian banyakin aja potatonya Atau brokolinya Kalau misalkan kalian banyak Intinya Jangan ngebanyakin ini guys Karena agak susah Kalian 100% ini sebisa mungkin ya guys ya Biar jatuhnya gak rugi Oke, langsung aja memasak Dan disini kalian bakal dapetin Resep baru Nah, yaitu Ini Turkey with apple Ya, ini dia Kalian bakal ngebuka masakan yang ini ya guys ya Oke, kita lanjut ke selanjutnya Oke, di makan selanjutnya Kita langsung aja Kalian butuhin yang namanya apple Grape Sama brown rice Mana brown rice Brown rice Sama egg Telur Nah, kalian banyakin aja telurnya Atau brown rice-nya bebas ya guys Intinya 100% ini aja Biar gak ada kegagalan Oke Kalian disini bakal ngebuka resep baru guys Yaitu Apple cake Oke, lanjut Di next masakan Kalian butuh yang namanya salmon Kurang lebih yang ini guys Nah, kalian bisa dapetinnya yang tadi ya Terus Selanjutnya Kalian bisa pake Honey Terus Ke itunya Yang ini ya guys ya Kurang lebih Jadi kalian Banyakin aja yang ininya gitu 100% ini seperti biasa Nanti disini kalian bakal dapetin Makanan yang baru lagi Nah, itu dia Penfried salmon ya Lanjut di makanan berikutnya Kalian bisa langsung gunain ini aja nih Chicken Turkey Chicken turkey ya Terus sama potato Ini dia potato Terus satu laginya jamur Mana jamur Nah ini Kalian bisa pake jamurnya yang banyak Bebas intinya Yang bahan ini susahnya Kalian pake satu aja Buat ngebuka resepnya Ini dia resep baru Selanjutnya itu Kalian butuh Apple Mana apple ini Apple Terus butuh sugar Nah ini sugar Terus kalian satu laginya butuh Air Water Ini dia waternya Banyakin Nah Oke Ini dia Set Oke Akhirnya kita Sudah terbuka semua Masakan yang Ada ya guys ya Oke Langkah selanjutnya Yaitu kita langsung aja Menuju ke menu eventnya Terus kalian ke Aida Cave Nah disini Karena tamu aku itu Zero Kalian banyak kan tamunya Kayak misalkan tamu misteriusnya Entah kalian Zero Entah kalian itu Intinya random gitu ya Nah disini nanti aku Di akhir Kasih daftar Kayak misalkan Zero itu sukanya apa Zero itu sukanya apa gitu Nah Contoh Ini aku kasih yang gak suka Jadi gak suka itu beda gitu loh Pointnya Nah Aku kasih zero yang dia suka gitu Jadi ada 5 makanan yang dia suka kan Contoh Aku kasih dia pertama Ini yang suka semua ya Ini french chicken Karena dia suka Nah terus dia pake Roaster Roaster Nah ini ya kurang lebih Roaster Drum Wheats Veggie Itulah susah bertamanya Itulah pamah Terus Turki Mana Turki Turki Nah ini Turki Bahamut Terus Apple cake Lu pake apple cake Terus sama Strawberry Soda Nah ini ya Nah disini Kalian bakal dapetin 43 point Kalian bisa liat sendiri Set Love ya tuh Ditepuk tanganin Anjir gitu ya Nah Jadi setiap tamu itu beda-beda ya guys ya Jadi disini ada clue nya Cuman kalian gak usah ngehafalin clue nya juga Kalian disini langsung aja Kurang lebih Ini adalah daftar-daftar makanan Yang bisa kalian screenshot ya guys ya Terima kasih telah menonton! Nah buat kalian yang mau top up Genshin Impact dan Toro Fantasy Kalian bisa banget nih Kunjungi jajan game store Tempat top up murah Aman, cepat, dan legal Sudah pasti dilengkapi google invoice juga Jika kalian ingin top up Jangan lupa gunakan kode yang ada di deskripsi Agar bisa mendapatkan potongan harga Lebih murah lagi Dan gak cuman Genshin Impact dan Toro Fantasy aja Ada banyak game lainnya Seperti Mobile Legends Onge Impact Art Knight Dan masih banyak lagi Dan buat kalian yang nge top up Langsung aja cek link di deskripsi Yo gitu aja video dari gue See you the next video And bye bye